Halo Halo Mas Bro kembali lagi di channel saya ya channel yang masih ambil dulu kali ini kembali ke sopik motor nah kali ini saya mau review oli ya yaitu oli masih sedikit jarang ada oli Delta Loop ya Nah ini di Indonesia ada dua tipe adventure ya yang SAE 20-50 nah kemudian satunya lagi itu tipe multiple pros ya SAE 40 nah sebenarnya sama-sama bisa buat motor buat mobil buat mesin-mesin diesel Hai nah ini kebetulan saya mau pakai di motor Satria F ya Nah yang sudah saya pakai pengalaman saya ya sampai saat ini yaitu kelebihannya mesinnya nggak mudah panas kemudian kalau buat jalan jauh itu enak ya rasanya itu motor nggak berisik kemudian nggak gampang encer ya dan menghitam warnanya pernah tiga bulan saya nggak ganti itu warnanya masih agak merah dan masih lengket di telapak tangan kemudian kalau oli ini lebih cocok untuk mesin 150 sampai 250 cc ya pengalaman saya pernah pakai oli yang bawaan dari dealer sama yang berlogo kerang itu masih bagus oli ini ya dan lalu karena pernah pakai yang logo kerang itu satu minggu aja itu sudah menghitam pernah satu minggu itu warnanya sudah langsung hitam cuma nah kalau kekurangannya ini kalau menurut saya ya udah pernah lama pakai sampai saat ini itu memang tarikan awalnya agak berat untuk oli ini ya jadi mesin harus dipanasi dulu kemudian enggak cocok untuk oli yang mesinnya dibawah 150 karena agak kental ya kecuali mungkin dengan untuk yang biasa untuk drag race dengan kompresi yang tinggi mungkin enggak masalah nah ini yang ketiga ada kekurangnya ya harganya kekurangnya ya harganya lumayan juga sih harganya kalau di area saya itu di Kalimantan itu sekitar 75 ya jadi dua kali lipat daripada oli yang bawaan dari dealer untuk motor Suzuki ya Nah ini saya enggak ada enggak ada maksud buat menjeleng jelekkan sebuah produk ataupun untuk promosi sebuah produk sebuah produk saya hanya untuk mereview pengalaman saya ya jadi enggak ada maksud untuk menjeleng jelekkan produk jadi sesuai dengan pengalaman saya kembali lagi kita pilih oli ya sesuai dengan keuangan kita juga ya dengan budget kita tapi kalau menurut saya ini masih rekomendasi lah kalau karena 75 ribu dengan pemakaian yang bisa ada sampai 1000 km lebih bahkan pernah saya tiga bulan itu enggak saya ganti dan masih bagus masih lengket Hai jadi kalau di pimpin masih irit ya paling ya itu aja sekian dari review saya jangan lupa subscribe ya Sekian dulu